Intro Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menjelaskan tindak lanjut kasus pengusiran tim Indonesia dari gelaran Alang Clan 2021 Alang Clan 2021 memang sudah selesai Namun diusurnya tim Indonesia secara tak hormat masih menyesalkan tanda tanya besar bagi publik tanah air Meski Presiden BWF Paul Eric Hoyer sudah memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia Zainuddin Amali menegaskan kasus ini akan diusur lebih lanjut Dalam menindak lanjutnya Zainuddin Amali menjelaskan kemenporat tidak bisa berbuat banyak karena hal ini bukan ranah kepemerintahan Melainkan berada dalam domain olahraga bulu tangis yang ditangani PBSI dan Komite Olimpiade Nasional Indonesia melalui Nasional Olimpik Komite Meski begitu Zainuddin Amali menegaskan pihaknya akan tetap melakukan monitoring secara gugatan NOC Indonesia ke badan arbetase olahraga dunia Rencana gugatan NOC Indonesia ke CAS sendiri dilatar belakangi atas sikap BWF yang lepas tangan dan tak bertanggung jawab dalam menangani Marcus Kevin dan kawan-kawan Diketahui akar permasalahannya berawal dari BWF yang dinilai bersebunyi dibalik regulasi otoritas Inggris tempat disengerakannya Alang Clan 2021 Seperti diketahui, BWF memutuskan tim Indonesia mundur secara sepihak setelah 20 dari 24 anggota tim menerima email dari NHS terkait pencegahan penyebaran COVID-19 Email NHS Inggris berisi instruksi karantina 10 hari karena tim Indonesia didapati berada dalam satu pesawat dengan penumpang yang positif COVID-19 Dengan dali email tersebut, berasal dari otoritas Inggris, BWF meminta seluruh tim Indonesia meninggalkan lokasi pertandingan Alang Clan 2021 secara tak hormat Hal ini yang disorotin Marcus Kevin dan kawan-kawan untuk diprotes dan segera melaporkan ke PBSI dan pihak perwenang lainnya di Indonesia Zainuddin Amali menjelaskan langkah-langkah yang diambil NOC untuk monggat BWF akan segera dilakukan secara jalur yang sudah ada Tentang gugatan ia akan dilakukan oleh NOC, emang itu jalurnya, kata Zainuddin Federasi Nasional PBSI kemudian Komite Olimpiade Indonesia itu memang punya jalur ke International Olympic Komite Nah, mereka akan menggugat ke badan arbitritas seolahraga, imbunya lagi Terlepas dari akar permasalahan gugatan NOC Indonesia yang akan segera diajukan ke CAS Menfora juga menegaskan akan tetap mengawal kasus Alengan Open 2021 Menurut Zainuddin Amali, pemerintah tidak bisa lepas tangan begitu saja dari proses gugatan Alengan Open 2021 Nah, bagaimana keranjutannya? Kami akan memonitor apa yang dilakukan NOC dan PBSI Ujar Zainuddin Amali Mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan Semoga beritanya bermanfaat Terima kasih telah menonton!